Karena kamu tidak pantas! Kamu dan keluarga kamu itu miskin! Gak punya apa-apa! Aku bisa pergi sendiri. Silahkan, non-putri yang cantik. Ruangan gerbang sudah terbuka untuk kamu pergi dari perusahaan ini. Bisa bangkrut perusahaan ini, Pak! Terima kasih telah menonton! Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama, waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Hei Dinda, kisah yang sempat terhenti. Kamu itu kenapa sih susahnya kerja di tempat aku aja? Daripada kamu masih mau mencari-cari, gak nentu di mana tempatnya. Lebih baik di kantor aku aja. Aku gak mau, aku gak mau. Aku pengen mandiri, aku pengen cari kerjaan sendiri. Kalau aku kerja di kantor kamu, iya beda dong. Aku tahu, kamu ingin mandiri. Tapi aku masih belum pasrah melihat kamu untuk bekerja. Udah, kamu percaya aja. Aku pasti bisa kok. Biarin aku cari kerjaan aku sendiri. Aku gak mau selalu bergantung sama kamu. Apalagi nanti apa kata karyawan kamu, mentang-mentang aku tunangan kamu, terus aku dapet jabatan seenaknya gitu. Gak bakalan ada karyawan aku yang ngomong seperti itu. Jika ada, nanti aku akan hukum orang itu. Ya, gak bakalan beranilah ngomong di depan kamu. Pastinya ngomongnya di belakang kamu dong. Iya, tapi... Udah, gak usah tapi-tapian lagi. Hari ini, aku ada panggilan interview di suatu kantor. Udah, kamu gak usah khawatir. Aku pasti bisa. Udah, ini ya. Semoga aku bisa dapet kerjaan ini. Yaudah, jika itu memang keinginan kamu, aku hanya bisa support kamu dan mendukung kamu. Gitu dong. Kalau terjadi apa-apa, kamu hubungin aku aja. Iya, aku pasti ngabarin kamu. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Yaudah. Nanti aku terlambat. Hati-hati, rencananya kamu mau kemana? Kamu gak perlu tahu. Cuma nama kantor yang ingin kamu tuju, kamu rahasiakan dari aku. Enggak. Nanti aku kasih tahu kalau aku udah keterima di kantor itu ya. Yaudah, aku berangkat dulu. Bye-bye. Yaudah. 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 Iya. Sungguh jarang wanita seperti dia. Padahal sudah aku tawarin di tempat yang enak. Sudah pasti jabatannya lebih tinggi. Tapi dia nolak. Lebih memilih mau mencari pekerjaan sendiri. Daripada dikasih pekerjaan oleh aku. Aneh. Kebanyakan orang kalau ditawarin pekerjaan yang sudah enak. Pasti mau-mau aja. Tapi dia gak mau. Yaudah. Aku hanya bisa mengawasin dia dari jauh. Dari sekian lama aku mengambil cuti. Masuk-masuk tahu-tahunya tugasku udah sekepuk seperti ini. Ini nih. Yang dinamakan apes dua kali. Jarang-jarang soalnya. Aku mendapatkan tugas seperti ini. Aku harus segera menyelesaikan ini semua. Pak Adi. Pak Adi. Iya. Aku harus meminta bantuan kepada Pak Adi. Kalau semisal aku tidak meminta bantuan kepada Pak Adi. Tugas ini gak bakalan kelar. Ini tugas. Waduh. Tebal banget nih. Hmm. Minggiran, minggiran. Aku mau duduk. Pak Adi. Iya. Ternyata Pak Adi ini panjang umur, Pak. Asalkan Bapak tahu barusan saya itu membicarakan Bapak. Untuk apa kamu membicarakan saya? Gini, Pak. Bulan kemarin saya akan ambil cuti, Pak. Lama banget, Pak. Sekarang saya itu mempunyai tugas segepuk seperti ini, Pak. Terus kalau saya menyelesaikan tugas sebanyak ini. Pasti gak bakalan kelar-kelar, Pak. Saya itu mau minta bantuan sama Bapak. Itu. Itu anak siapa sih, Pak? Ke kantor bawa anak. Gak tahu juga. Paling mau ketemu ibunya paling. Atau ayahnya. Itu bahaya tuh, Pak. Kalau sampai ketauan sama Pak Vero, bisa di-scores dia itu, Pak. Pak Vero itu kan galak. Apalagi ngeliat tugas numpuk seperti ini. Nah. Makanya, aku ini mau ngopi dulu ya. Ngopi? Iya. Loh, Pak. Barusan saya itu minta bantuan sama Pak Adi. Seandainya Pak Adi gak mau bantu, ya gak apa-apa, Pak. Pak Romy. Saya ini banyak tugas juga. Jangankan tugasnya, Pak Romy. Tugas saya ini belum. Eh, Adi. Saya itu adalah HRD di sini. Kamu itu harus mendengar apa kata saya. Kita itu memang sama-sama dari kampung. Desanya sama. Tapi, kalau di kantor, kamu itu tetap bawaan aku. Romy. Walaupun aku ini bawaan kamu, tapi, tugas aku ini banyak juga. Lagian aku masih belum paham tugas HRD. Orang aku karyawan biasa. Adi, aku itu tidak meminta bantuan sama kamu untuk mengerjakan tugas. Cuman nge-print doang. Nih, kalau aku nge-print ini, semuanya nih, tugas aku yang lain masih belum selesai. Aduh, kepalaku pusing nih. Kamu panggil aku siapa? Adi. Pak Adi, Pak Adi. Ada yang lupa belakangnya? Pak Adi, Pak Adi. Ada yang lupa? Pak Adi. Pantesan aku dari tadi pusing. Kamu nyebut nama aku kurang lengkap. Nama aku Pak Adi Ganseng. Oke, Pak Adi Ganseng. Saya sebagai HRD di sini, meminta bantuan kepada bawahan saya, yang sungguh ini, untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya tidak mampu ini. Sepertinya saya butuh stamina, Romy. Saya butuh kopi. Saya mau ke warung dulu ya. Udah sana. Tapi ingat ya, kalau ada karyawan yang lain, jangan panggil nama formal. Oh iya, aku lupa. Kita ada seringan main deh, di desa. Main di desa. Main di desa itu, cuma main di sungai itu. Lompat-lompat, main kelereng. Yaudah sana pergi. Kamu nggak mau ikut? Ikut aku ngopi. Eh, kerjaan aku itu masih numpuk. Kalau aku ikut kamu, bisa berabe aku ini. Permisi, Pak. Mau tanya? Mau tanya ruangan HRD di mana ya? Ruangan HRD? Mau ada kepentingan apa ya? Kebetulan, Pak. Saya hari ini ada panggilan interview, jadi saya harus menghadap ke HRD. Jadi kamu yang namanya BBK Putri? Iya, betul sekali, Pak. Itu saya. Saya sendiri, perkenalkan. Bapak Rumi. Saya sebagai HRD di sini. Perkenalkan, Pak. Nama saya BBK Putri Bas Dimiarta. Hehehe, perkenalkan. Terlagi. Nama saya Adi Ganteng Pergi. Boleh lihat berkas-berkasnya? Silahkan, Pak. Silahkan. Oh, nggak usah deh. Nanti aja di ruangan saya. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, pendidikan terakhir kamu itu apa? Pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Administrasi Manajemen. Wah, ternyata kamu itu cukup tinggi ya pengalamannya ya. Iya, Pak. Pak, kebetulan beberapa hari yang lalu saya sudah sempat ke sini, sudah memberikan semua berkas-berkas saya. Jadi, hari ini saya dipanggil lagi untuk melakukan interview. Begitu, Pak. Saya yakin, orang seperti Anda bakalan diterima di kantor ini dan Anda akan lebih memajukan kantor ini untuk yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, Pak. Jadi, saya berharap saya bisa bergabung di kantor Bapak ini. Mau bergabung? Iya. Nomor WhatsApp dong. Masa kamu itu mau mendaftar di sini, saya itu tidak tahu kamu itu orang mana. Dan kamu itu lagi ngapain? Pagi-pagi makan apa? Siang-siang makan apa? Beraknya di mana? Bapak bercandanya lucu deh. Iya. Jadi, bagaimana, Pak? Kapan kita bisa mulai interviewnya? Sekarang. Baik, di sini, Pak. Enggak. Di partek. Di ruangan aku. Oh, iya. Yuk. Mari, Pak. Jadi, gini, Neng. Nanti, kalau semisal kamu diterima kerja di sini, kamu itu harus mematuhi prosedur-prosedur kantor ini. Baik, Pak. Ingat, ya. Ya. Yaudah, yuk. Mari, Pak. Hari ini, pekerjaan saya sudah kenal. Tinggal saya mengecek semua karyawan yang ada di sini. Enak juga jadi pemimpin. Udah, nggak bisa diatur. Maunya ngatur. Salah dikit, marahin. Gaji dipotong. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong kemana karyawan ini? Biasanya banyak orang yang lewat di depan saya. Nggak ada. Jangan-jangan ada di kantinnya. Aku harus cek dulu. Soalnya aku harus membersihkan semua karyawan-karyawan yang males. Yang ngopi. Yang ngerokok pasti ini. Nggak sehat bagi badan. Aku cek dulu. Pak Adi. Iya, Pak Firo. Dari mana kamu? Kok dari timur? Saya habis keliling-keliling, Pak. Keliling mana? Keliling kantin, ha? Keliling kantor. Udah, jujur aja. Dari mana? Bau rokok kamu, hawanya. Dari kantin, Pak. Ngopi. Ini nih, karyawan yang nyakal contohnya seperti kamu, Pak Adi. Saya sebagai pemimpin di sini, saya harus tegas dan berwibawa. Kamu itu, kalau ada pekerjaan, jangan istirahat. Hentikan rokok kamu. Karena rokok kamu bakal membunuh kamu. Contoh seperti pemimpin saya nih. Nggak ngerokok, nggak ngopi. Minum air susu. Susu murni asli. Kalau pagi-pagi harus minum susu murni, ya, Pak? Iya. Saya minta maaf, ya, Pak. Soalnya, tadi pagi saya minum kopi. Pekerjaan kamu belum selesai, kenapa kamu minum kopi? Biar otaknya berjalan, Pak. Loh, kalau nggak minum kopi, nggak jalan otaknya, ya? Bener, Pak. Oh, hentikan aja otaknya. Tidur aja selamanya, Adi. Udah, sana. Kamu lanjut. Iya, Pak. Permisi, ya, Pak. Iya. Romy, Romy. Eh, Pak Firu. Iya, iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Bawa siapa, bawa siapa? Ini adalah calon karyawan baru, Pak. Yang menurut saya adalah multi-talenta, Pak. Multi-talenta, Romy. Multi-talenta, Pak. Iya. Memang saya membutuhkan seorang calon karyawan yang multi-talenta. Nah, maka dari itu, Pak. Bapak itu, jangan khawatir, Pak. Rekomendasi dari saya, itu pasti bagus, Pak. Iya, iya. Kamu tahu arti multi-talenta? Tahu, Pak. Mul. Mul. Apa itu? Maklar motor. Multi. Tih. Multi. Tih, tih. Mobile Legends, Pak. Kalau di-ulti, pas. Kena semuanya, Pak. Ceket semua, Pak. Kamu itu, Pak. Singkatan dari mana? Siapa yang mengajari kamu? Multi-talenta itu, Romy. Emul artinya makelar. Makelar, Pak. Multi-talenta, terusnya itu barangnya super. Yang bisa dijadikan apa saja. Berarti, multi-talenta itu emul yang sangat pro dalam mengerjakan apapun, Pak. Iya, betul. Wah. Tidak memilih-milih. Semuanya yang dipekerjakan itu pasti bisa. Sama mul, Pak. Iya, benar sekali, Romy. Kita bisa mengerjakan apa yang kita lakukan, itu harus bersama orang. Mul, Pak. Iya. Ya, udah. Iya, lanjut kerja. Saya mau balik dulu, Pak. Iya. Assalamualaikum. Iya, kamu mengerjakan harus bersama. Mul, Pak. Iya, betul. Tapi mulnya di mana sekarang, Pak? Di kantor. Apa kabar, Putri? Baik. Kamu melamar kerja di sini. Iya, aku melamar kerja di sini. Kebetulan hari ini aku ada jadwal interview. Iya, aku tahu. Kamu itu saudara sepupu aku. Dan kedatangan kamu itu pengen melamar kerja di sini. Saya yang memimpin perusahaan ini, Putri. Wah, keren ya. Kantor kamu gede. Aku nggak tahu kalau ini kantor kamu. Ya, nggak tahu lah. Namanya aku kan random. Aku nggak mau ngumbar-ngumbar kekayaan aku sama keluarga aku. Apalagi keluarga kamu. Ingat deh. Aku tidak bakal pernah mengakui keluarga aku bahwasannya aku mempunyai keluarga diri kamu. Orang tua kamu itu jahat terhadap aku. Dulu aku dihina karena aku orang nggak punya. Dulu aku dipermalukan karena aku orang yang paling miskin. Orang tua aku paling miskin. Dan sekarang aku bisa mencari kamu. Ini bukannya kebalik ya. Keluarga aku nggak pernah sekalipun menghina keluarga kamu. Yang ada keluarga kamu yang selalu merendahkan keluarga aku karena keluarga aku itu orang nggak berada. Keluarga aku yang kondisinya memang menengah ke bawah nggak pernah sekalipun membalas hinaan kalian. Karena kita menganggap kalian itu keluarga. Tapi kenapa kalian itu, kenapa begitu jahat sama kita? Cukup, Putri. Aku tidak mau mendengarkan omongan kamu. Liti kamu ya jadi wanita ya. Aku sudah sakit hati pun. Dan sekarang, sini. Kamu mau melamar pekerjaan di perusahaan aku? Aku rasa sangat tidak pantas. Aku bekerja satu kantor dengan saudara sepupu aku. Saudara atau tidak ya? Ah tidak. Kamu saya anggap jadi orang yang aku paling benci di dunia ini. Nih, kamu silakan pergi dari kantor ini dan aku tidak mau melihat muka kamu lagi. Tapi hari ini aku ada panggilan untuk interview. Siapa yang ngurus? HRD? Romy barusan? Romy itu tidak ada apa-apanya kalau tidak bersama Mul. Dia masih ada di bawahan aku. Dia aturanku. Asalkan kamu tahu ya. Aku mempunyai karyawan yang bernama Mul. Tahu artinya kamu. Muljadi Songyo Ningrot. Lama-lama dipanggil Ningrot. Tapi, tapi Vero. Tapi aku yakin kemampuan aku disini ya masuk sama kriteria karyawan disini. Tolong Vero. Udah Putri. Aku butuh pekerjaan. Kamu melamar pekerjaan di perusahaan lain aja. Aku tidak bisa menerima kamu. Meskipun kamu dulu saudara sepupu aku. Aku masih ingat di memori kepala aku. Bahwasannya orang tua kamu menjual tanah tanpa sepengetahuan orang tua aku. Dan, kamu harus ingat satu hal lagi. Kamu sama keluarga kamu. Jangan pernah menganggap aku dan keluarga aku itu jadi saudara kamu lagi. Karena kamu dan keluarga kamu itu tidak bisa menyanjang ke keluarga aku. yang bernama Romosiswanto Binantoro. Karena kamu tidak pantas. Kamu dan keluarga kamu itu miskin. Gak punya apa-apa. Aku bangun dari hidup aku yang dulu miskin. Dan sekarang aku kaya itu karena hinaan orang tua kamu. Dasar. Keluarga sepupu yang gak tau diri. Udah, pergi kamu. Atau perlu aku usir sekarang? Aku bisa pergi sendiri. Silahkan, non putri yang cantik. Ruangan gerbang sudah terbuka. Untuk kamu pergi dari perusahaan ini. Di matamu, aku tak bermakna. Tak punya arti apa-apa. Kau hanya inginkanku. Saat kau perlu. Hinaan kamu terhadap keluarga besar aku. Romosiswanto. Romosiswanto. Di Nantoro. Aku puas sekarang bisa mengusir kamu pun. Aku masuk kantor aja. Padahal aku udah berharap... ...aku berharap bisa kerja di kantor ini. Tapi kenapa aku harus temukan sama Fero sih disini? Lagian... ...jak kapan keluarga aku menghindari keluarga Fero? Gak pernah satu kalipun keluarga aku menghindari keluarga dia. Tapi kenapa selalu saja Fero itu menyalahkan aku dan keluarga aku? Kau mau cari kerjaan di mana lagi ya? Mana lagi jam sekarang susah cari kerjaan? Ya Allah. Kenapa jalan aku susah banget sih buat sampe cari kerjaan? Aku cuma pengen kerja atas kemampuan aku sendiri. Aku gak mau nyusahin orang lain. Tapi kenapa sesulit ini? Apalagi Fero. Bisa-bisanya dia... Dia dengan semudah itu dia gak mau. Gak mau mengakui aku dan keluarga aku untuk menjadi keluarganya. Aku harus terima... ...terima tawaran... ...dari tunangan aku ya. Tapi aku gak mau. Aku gak mau nantinya dia... Dia dijadikan bahan omongan sama karyawan-karyawan dia. Aku gak mau. Tapi aku mau kerja di mana ya? Aku harus sombongin ini semua sama dia. Maafin aku ya sayang. Aku terpaksa untuk membutuhkan kamu. Karena aku tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Aku tahu kalau kamu masuk ke kantor ini. Aku tunggu di sini. Karena aku takut ada orang yang membuat kamu menangis. Siapapun orang itu yang membuat kamu menangis. Orang itu akan mendapatkan genjaran. Akibat membuat kamu bersedih. Tapi itu semua terserah kamu. Kamu bilang aku over. Itu terserah kamu. Tapi niat aku cuma ingin melindungi kamu. Kenapa dia nangis? Pasti ada sesuatu yang gak beres nih. Sayang. Ada apa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sama aku. Biar aku beresin orang itu. Kamu kok ada di sini sih? Maafin aku ya. Kamu ngikutin aku ya? Ya itu semua karena aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Buktinya apa? Kamu bisa nangis kayak gini. Siapa yang nyakitin kamu? Sepupu aku. Sepupu kamu? Aku gak tahu kalau kantor itu punya sepupu aku. Terus... Kantor ini punya sepupu kamu? Terus dia tadi... Dia tadi gak mau nerima aku karena... Karena keluarga aku miskin. Dan juga tadi dia bilang gak mau mengakui keluarga aku menjadi keluarganya. Ya udah sabar ya. Kalau gitu kita duduk dulu. Kita bicarakan masalahnya apa. Gak mau. Aku mau pulang aja. Sayang. Kamu jangan ngambak-ngambak kayak kecil dong. Sayang. Kamu kok jadi ngambak juga sama aku sih. Sayang. Dengerin aku. Dengerin aku dulu. Apalagi sih aku capek. Aku mau sirat aja di rumah. Iya. Kalau kamu mau pulang biar aku anterin ya. Gak mau aku mau pulang sendiri ya. Sayang. Apalagi sih? Kamu percaya gak sama aku? Kenapa kamu dengan aku? Aku kamu anggap seperti orang jauh. Padahal aku cuma ingin melindungi kamu. Dari orang-orang yang membuat kamu sedih dan menangis. Aku cuma gak mau nyusain kamu. Aku gak mau nyusainnya orang lain. Iya, iya. Kita duduk dulu yuk. Kita bicarakan baik-baik. Ya. Yuk. Setiap masalah. Itu pasti ada jalan keluar dan solusinya. Hanya kita harus bercerita terhadap orang lain. Biar bisa membantu solusinya bagaimana. Oke? Yaudah. Kita duduk dulu. Itu di depan ada ayunan. Kamu sukakan ayunan? Nah, udah. Yuk. Jangan nangis lagi dong. Kamu duduk di sini. Biar kamu tenang. Udah. Duduk. Biar aku yang dorong. Jadi, kantor yang tadi itu milik sepupu kamu? Iya. Kantor itu punya sepupu aku ternyata. Terus. Sepupu aku itu emang gak suka sama keluarga aku. Karena keluarga aku yang paling miskin. Terus? Terus? Sayang. Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu ingin aku apain sepupu kamu itu. Biar aku yang bertindak. Biar aku yang bertindak. Aku kasih pelajaran sepupu kamu itu. Biar dia tidak merendahkan orang lain. Apalagi masih saudara. Seharusnya. Keluarga itu saling mendukung. Saling mensupport. Bukan saling menjatuhkan. Berarti keluarga sepupu kamu itu adalah keluarga yang tidak baik. yang hanya memandang harta untuk melihat status seseorang. Tidak usah. Bagaimanapun dia terkeluarga aku kok. Meskipun dia gak mau mengakuinya. Tapi sampai kapanpun. Mereka akan tetap menjadi keluarga aku. Gak usah apa-apain dia ya. Kamu itu terlalu baik jadi orang. Orang itu. Kalau terlalu baik. Akan dibohongin. Dan direndahkan oleh orang lain. Maka dari itu. Kita itu harus bersikap tegas. Sekali-sekali. Gak usah baik-baik dulu. Sayang. Sayang. Aku tahu kamu mau jagain aku. Aku tahu kamu gak mau terjadi apa-apa sama aku. Makasih banyak kamu udah perhatian sama aku. Nanti aku minta maaf ya. Aku bukannya gak percaya sama kamu. Aku cuma gak mau ngerepotin kamu. Sayang. Aku ini adalah tunangan kamu. Aku gak merasa direpotkan oleh kamu. Malahan aku senang. Malahan aku senang. Bisa melihat kamu tersenyum. Tersenyum dong. Jangan nangis lagi. Kalau kamu nangis jelek. Yaudah yuk. Yuk. Kita pergi. Senyum dong. Terima kasih ya. Iya. Yuk. Aku ini tunangan kamu. Jangan nanggap aku ini orang lain. Iya. Kalau kamu butuh apa-apa. Kamu tinggal bilang sama aku. Aku akan selalu ada untuk kamu. Oke? Oke. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Tak mau diem aja. Tadi aku mintaan terpulang. Iya. Bentar. Aku mau menyelesaikan masalah. Sayang. Sayang. Kamu tunggu di dalam mobil. Jangan keluar sebelum aku suruh keluar ya. Iya sayang. Permisi pak. Iya pak. Saya ingin bertemu dengan pimpinan bapak. Bisa tolong panggilkan ke sini. Mohon maaf pak. Pimpinan saya sedang istirahat. Saya gak peduli. Pimpinan kamu lagi istirahat atau enggak. Temuin saya di sini. Bilang pak Ferry datang. Mohon maaf pak. Saya berbicara dengan siapa ya pak? Kamu tulia atau bagaimana? Bilang pak Ferry datang. Jadi nama saya Ferry. Udah panggil. Iya pak. Udah aku bilang nama ku Ferry masih tanya sama siapa. Kerewan bobrok. Pak Ferry. Iya ada apa? Ada yang ingin menemui pak Ferry. Siapa? Namanya pak Ferry. Beliau sedang marah. Beliau sekarang ada di perkiran pak Ferry. Apa? Pak Ferry. Iya bener. Kenapa kamu gak persilahkan masuk? Asalkan kamu tahu ya pak Adi. Pak Ferry itu adalah orang penting bagi perusahaan kita. Cepat panggil. Yaudah saya kesana aja. Udah. Selamat datang pak Ferry. Pak Ferry kenapa gak langsung masuk aja? Ngapain tunggu di tempat parkir pak? Saya gak perlu masuk. Karena ada hal penting yang saya ingin bicarakan dengan anda. Kenapa formal banget ya pak Ferry? Ada apa? Saya tidak perlu basa-basi dengan kamu. Asal kamu tahu. Kamu sudah menyakiti orang yang sangat saya cintai. Siapa yang dimaksud pak Ferry? Siapa yang dimaksud pak Ferry? Saya tidak memahami itu. Jangan mentang-mentang kamu jadi seorang pimpinan disini. Kamu berhak melakukan apapun terhadap orang lain yang berada di bawah kamu. Pak. Gini pak. Bapak tenangkan dulu. Gak usah pakai nada tinggi. Kita bisa selesaikan masalah dengan kepala dingin pak. Tidak bisa. Tidak usah pakai. Tidak bisa masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin. Dengan cara omongan. Tapi dengan sikap kamu yang merendahkan calon kekasih saya, calon masa depan saya, calon hidup saya, itu sungguh keterlaluan. Bapak ini ngomongnya ngelantur ya. Pak. Tenangkan dulu bapak mungkin ada masalah dengan siapa bahwasannya saya itu tidak pernah menghina kekasih bapak. Siapa namanya pak? Pada hari ini kamu tidak menghina seorang perempuan yang datang ke sini untuk melamar pekerjaan? Itu saudara sepupu saya pak. Dia dari desa untuk melamar kerja di perusahaan ini pak. Saya tolak pak. Karena bapak tidak mengetahui bahwasannya orang tua saya dan keluarga besar saya sudah direndahkan oleh orang tuanya wanita itu pak. Kamu jangan mentang-mentang bilang dia itu dari desa. Kamu bisa saya enaknya. Jangan mentang-mentang dia itu adalah keluarga kamu. Kamu bisa merendahkan dan menghina dia dan membuat dia menangis. Karena dia adalah tunangan saya. Sekali lagi saya mohon maaf pak atas milaku saya yang kurang ajar terhadap bapak. Saya tidak tahu bahwasannya putri itu adalah calon tunangan bapak. Maaf kamu bilang. Kata-kata maaf itu gampang diucapkan. Tapi bagaimana diri kamu menggantikan tetesan air mata yang jatuh dari mata kekasih saya. Air mata kekasih saya itu sangat berharga bagi saya. Karena air mata dia itu adalah kehormatan bagi saya. Jadi bapak membela sepupu saya. Jelas saya akan membela tunangan saya. Karena saya tahu dia itu orangnya sangat rendah hati. Tidak pernah merendahkan orang lain seperti kamu merendahkan dia. Yaudah pak gini aja. Kalau bapak tetap membela dia. Dan bapak tetap memperjuangkan dia. Terserah bapak itu jalannya bapak. Saya tidak bisa menghalangi jalannya bapak. Lagi pula bapak mau kerjasama atau tidak dengan perusahaan kami. Yaitu terserah bapak. Lagi pula pak. Saya itu tidak butuh-butuh banget sih. Banyak orang yang mau bekerjasama dengan perusahaan ini pak. Bagus. 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 Sikap angkuh kamu saya suka. Kamu ingat. Keangkuhan bisa menghancurkan dirimu sendiri. Saya tidak angkuh pak. Dan saya hanya mempertahankan diri saya sendiri. Sebagai mestinya saya jadi pemimpin di perusahaan ini. Perusahaan kecil seperti ini bisa saya injak-injak. Bisa saya hancurkan dalam hitungan detik. Terserah bapak. Bapak mau nginjak-nginjak perusahaan kami. Terserah bapak. Tapi ingat satu pak. Karma. Di dunia ini ada karma pak. Kalau orang tidak tahu ke karma. Mungkin orang itu bisa merajalela. Terus karma apa? Tentang seperti bapak. Terus karma apa untuk kamu merendahkan sepupu kamu sendiri? Apa? Sayang, sayang, sayang. Udah, udah gak usah diperpanjang lagi ya. Kita pulang aja yuk. Enggak. Orang ngangkuh seperti dia itu harus dikasih pelajaran. Sesombong-sombongnya orang tidak pernah merendahkan saudaranya sendiri. Kalian itu bersaudara. Tapi kenapa kalian itu saling menghancurkan seperti ini? Itu sesuai perjalanan saya pak. Saya menerima keluarga dia atau tidak itu terserah saya. Saya yang menjalani kehidupan saya. Bukan bapak. Ngerti pak? Saya tidak pernah angkuh dan saya tidak pernah sombong terhadap bapak. Kamu tahu? Tapi bapak sudah menghina keluarga besar saya. Kamu tahu enggak? Sikap kamu menunjuk-nunjuk saya itu akan membuat kamu akan menyesal selamanya. Itu semua gara-gara bapak. Bapak sudah pernah menghina keluarga besar saya, Romo Siswanto Binantoro. Itu semua pantas. Karena keluarga kamu tidak menghargai orang lain. Kenapa saya harus menghargai keluarga kamu? Karena saya jijik melihat dia pak. Pak Firu. Ada apa? Gawat pak. Semua perusahaan yang sudah bergabung sama kita. Mereka itu mencabut semua kontraknya sama kita pak. Cahaya ranting? Cahaya ranting. Cahaya abati. TBK? TBK. Semuanya pak. Kalau seandainya dalam waktu dekat ini mereka itu semuanya kabur dari perusahaan kita pak. Bisa bangkrut perusahaan ini pak. Sayang. Putri. Ini semua gara-gara kamu. Mulai dulu dari nenek moyang kamu, kamu selalu menjatuhkan keluarga saya. Eh. Kamu itu harus sadar. Kamu jangan pernah menyalahkan dia lagi. Itu semua itu kesalahan kamu sendiri. Koreksi dirimu sendiri. Kamu jadi orang benar atau enggak? Gini aja pak. Kalau seperti ini banyak yang menggagalkan kerjasama di perusahaan kami. Saya mohon maaf pak. Atas keegoisan saya pak. Saya mohon bapak jangan menolak kerjasama ini. Sekarang kamu tahu kan. Kekuasaan saya seperti apa? Pak. Dalam hitungan detik saya bisa mengajulkan kamu. Sudah terbukti kan? Pak. Saya memohon terhadap bapak. Saya menampung 250 karyawan yang ada di sini pak. Kalau kita gagal kerjasama. Karyawan saya tidak dapat gaji pak. Itu semua masalah kamu. Semua yang kamu perbuat. Jadi akibat kesalahan kamu. Akibat kesembronohan kamu. Dan akibat kesembohan kamu. Mengakibatkan 250 karyawan kamu. Hilang pekerjaan. Sudah sayang. Aku sudah cukup puas. Sudah cukup puas memberi pelajaran terhadap sepupu kamu ini. Sekarang aku anterin kamu pelang. Atau kita makan dulu? Aku lapar. Ya sudah kita makan dulu. Silahkan. Pak. Tolong bapak pikir-pikir lagi pak. Pak. Bapak kerjasama dengan saya itu menguntungkan. Menguntungkan pak. Bukan membuntungkan kan benar. Gimana untuk selanjutnya ini pak? Kita itu mau kerja apa pak? Sudah berdoa saja Romy. Pak. Pak pak. Pak tolong hamba pak. 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 Turut. Pak. Kurang rapet pak. Kok mana tempat ini? Tumpah. Pak. Pak. Kamu ya ingat. Saya akan memberi kesempatan kepada orang. Yang benar-benar butuh kesempatan itu. Ya. Tapi kamu tidak butuh kesempatan itu. Untuk apa? Terus. Saya akan memberi kesempatan itu. 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 Terima kasih.